Pemirsa Polisi Polsek Selat Karangasem masih menyelidiki temuan dua benda aneh yang ditanam orang tak dikenal di kawasan Pura Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat. Aksi tiga orang tersebut diketahui wakar Pura yang langsung melapor ke pengempon dan polisi. Temuan benda aneh yang ditanam di lingkungan Pura ini sebelumnya sempat menghebohkan warga di Desa Sebudi hingga viral di media sosial. Pasca menerima laporan dari wakar Pura, Rumas, Pura Pasar Agung bersama bendese adat Sebudi dan sejumlah anggota polisi dari Polsek Selat, mendatangi dua lokasi di kawasan Pura Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem. Ketugas mencari dua benda aneh yang ditanam tiga orang tak dikenal, juga merupakan benda-benda ritual. Benda pertama ditanam di tangga masuk utama Madya Mandala, sedangkan benda kedua di samping Pura merupakan jalur pendakian menuju kawah Pura Pasar Agung. Dari keterangan saksi, aksi ketiganya dilakukan saat kondisi Pura Satu Sebudi. Ketugas yang melakukan penggalian menemukan dua benda seperti bumbung bambu yang didalamnya berisi serbuk dan benda aneh yang ditutup menggunakan sabut kelapa. Polisi langsung mengamankan dua benda aneh tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ternyata didalamnya isi rempah-rempah seperti bunga, apa namanya beras merah, yang sudah di, kalau kita di Bali itu mungkin sudah diraci khusus untuk ini ya. Semacam peluar ritual mungkin ya? Ya betul, semacam itu. Untuk hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi lagi, karena kita anggap juga ini bisa merusak situasi di meresahkan masyarakat. Polisi kini masih menyelidiki identitas dan motif tiga orang tadi kenal yang menanam benda. Sekarang Asam Minda Restai News melaporkan.